selamat menikmati setiap minggu kononnya kerajaan ini akan tumbang kononnya Datu Sri Anwar Ibrahim akan digantikan oleh Perdana Menteri Baru yang dikatakan calonnya adalah Dr. Sam saya pasti anda tahu siapakah Dr. Sam yang dikatakan itu rakyat sudah muak sebenarnya dengan kerakusan mereka untuk merampas, menjatuhkan kerajaan hari ini dengan cara menebuk atap dengan cara membinah persepsi memberikan harapan palsu kepada penyokong-penyokong mereka sehingga mereka bersorak yoo yahoo kerajaan akan bertukar Dr. Sam akan jadi Perdana Menteri jadi hari ini sahabat semua menarik untuk saya sampaikan bersama dengan anda kenyataan daripada seorang pemimpin muda ya berkaitan dengan penubukan atap kerakusan pemimpin-pemimpin perikatan nasional ini jadi ini dia sahabat semua antara kenyataan beliau katanya persepsi tim persepsi tumbang kerajaan perikatan nasional hentikan mimpi rakyat sudah muak dengan agenda politik sempit politik tebuk atap yang seringkali dilahunkan oleh penyokong-penyokong walaun-walaun tit ini sahabat-sahabat semua jadi saya ingin membacakan kenyataan beliau yang saya petik daripada suara keadilan jadi menjengah setahun pentadbiran Datu Sri Anwar Ibrahim mengutuai kerajaan perpaduan urah-urah Perdana Menteri Baharu akan mengambil alih kuasa masih dimainkan pembangkang biarpun penuh kekaburan katanya malah apa yang lebih parah lagi tarik dakwan kerjaan pusat akan bertukar tangan silik berganti meskipun beberapa kali tarik yang digembar gemburkan itu meleset sehubungan itu Ketua Angkatan Mudah Keadilan Terengganu Mohamad Azraf Mohamad Zainuddin menyarankan agar mainan persepsi yang diapi-apikan oleh Laskar Cyber Perikatan Nasional segera dihentikan katanya sekiranya blok pembangkang masih lagi bermain dengan neratif menumbangkan kerajaan kononnya hujung tahun ini dibimbangi mereka pula akan ditolak rakyat yang telah muak dengan propaganda tidak menjadi kenyataan saya lihat katanya soal hendak menumbangkan kerajaan ini pembangkang sepertinya perlu lebih berasa lebih bimbang dengan permainan yang berulang kali dimainkan kenapa mereka kelak bukan saja hilang sokongan rakyat tapi pimpinan ahli parlimen mereka sendiri juga mula tidak percaya kepada pati sendiri dan mula menyokong kerajaan katanya ketika dihubungi suara keadilan jelasnya lagi dengan sokongan kuku daripada 19 gabungan pati usaha menumbangkan kerajaan perpaduan memiliki peluang amat tipis sekali hal ini sesuai dengan kenyataan premier Sarawak abang Johari sendiri memberi jaminan untuk teguh di belakang kerajaan perpaduan jadi mana mungkin usaha peralihan boleh berlaku ujarnya justru saya pemuda kadilan terkaitan itu menyarankan rakyat tidak lagi terlena dengan rakyat pembangkang yang cuba mempengaruhi mereka berkenaan isu Perdana Menteri baru masyarakat maupun pengguna media susur perlu pastikan makulum ajang disampaikan kepada mereka benar-benar saib tugas kita kerajaan perpaduan juga mestilah menangkis segala dakwaan tersebut agar rakyat tidak terkesan dan percaya secara bulat-bulat katanya lagi minggu lalu Laskar Saibu Perikatan Asil mendakwa kerajaan pusat akan bertukar tangan pada hujung tahun ini tarik terbaru itu diramal selepas pindahan raya negeri berlalu dan ramalan pertukaran kerajaan pada bulan Oktober 2023 tidak menjadi kenyataan namun tarik baru itu juga dilihat mengarut kerana tahun 2023 hanya berbagi tiga hari dan tiada apa-apa yang berlaku katanya jadi sahabat semua itu antara kenyataan daripada seorang pemimpin muda yang menempelak kerakusan kegairahan pihak pembangkang walaun-walaun penyokong-penyokong mereka pemimpin-pemimpin mereka yang seringkali melahunkan kononnya mereka akan menggantikan kerajaan ini dengan cara menembuk atap dengan berbagai cara yang dilontarkan dimainkan oleh mereka hakikatnya sampai sekarang sahabat semua bukan saja kerjaan ini tumbang tidak tumbang tetapi ahli-ahli parlimen daripada pembangkang setakat ini sudah ada lima yang memberikan sokongan kepada kerajaan perpaduan alhamdulillah sahabat-sahabat semua jadi satu lagi yang menarik juga untuk bisa kongsikan bersama dengan anda adalah kenyataan terkini daripada YB Fami katanya rakyat berhak tahu bagaimana RM700 juta bagi iklan publicity dibelanjakan dua kerajaan terdahulu ini antara satu lagi perkara yang mengejutkan sahabat semua jadi kerajaan terdahulu dikatakan membelanjakan sebanyak hampir satu juta ya untuk iklan publicity berkenaan dengan kerajaan mereka pimpinan mereka di bawah perikatan nasional yaitu di bawah Perdana Menterinya Muhyiddin Yassin dan juga Ismail Sabri jadi itu antara kenyataan daripada YB Fami jadi untuk melihat kenyataan ataupun intipati berita ini saya ingin membacakan anda yang seperti daripada berita harian rakyat berhak tahu katanya bagaimana RM700 juta bagi iklan dan publicity dibelanjakan oleh dua kerajaan terdahulu kata Menteri Komunikasi YB Fami Fazil menerusi tetatan di media sosial X hari ini beliau berkata perbelanjaan itu adalah sangat besar rakyat berhak tahu bagaimana RM700 juta ini telah dibelanja sama ada-ada rekod dengan baik atau jika ada sebarang perkara yang melanggar undang-undang katanya lagi media sebelum ini melaporkan kerajaan pesetuan membelanjakan sehingga RM700 juta untuk kerja pengiklanan promosi dan publicity bagi menghebarkan agenda kerajaan bagi tempoh 2020 hingga 2022 jadi perbelanjaan berkenan digunakan oleh dua pentadbiran terdahulu yang mengeluarkan pencapaian dan usaha kerajaan di Perikatan Nasional ketiga itu namun sahabat semua jelas bahawa tidak ada satu pun perubahan ataupun tidak ada satu pun kejayaan yang dilakukan oleh kerajaan Perikatan Nasional yang ada rakyat berang rakyat marah dengan pentadbiran ini sehingga satu ketika rakyat mengangkat bendera putih tanda sudah putus asa dengan kerajaan di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin ketika itu sahabat-sahabat semua dan saya masih ingat antara satu kejayaan besar antara satu kejayaan besar Perikatan Nasional ketika itu adalah dengan memberikan duit rakyat untuk membantu rakyat sendiri yaitu duit KWSP itu bukan bantuan sahabat-sahabat semua itu adalah duit anda dan duit kita yang diberikan untuk membantu diri sendiri kerajaan apa yang mereka bantu mereka bantu untuk kekal berkuasa dengan cara scheme of thing dengan menawarkan berbagai jawatan menawarkan agar mereka mendapat kuasa dan sebagainya supaya beliau terus disokong menjadi Perdana Menteri namun akhirnya kita tahu ceritanya bila UMNO menarik sokongan karena mereka juga yakin bahwa kerajaan ini kerajaan Perikatan Nasional ketika itu adalah sebuah kerajaan yang tidak lagi boleh dipercaya oleh rakyat akhirnya mereka menarikkan sokongan karena kerajaan gagal yang dipimpin oleh Muhyiddin Yassin itu memang ternyata gagal itu pandangan mereka sehingga mereka menarik sokongan bagaimana dengan anda sahabat semua adakah anda setuju atau tidak anda boleh berikan komen anda di dalam ruangan komen terima kasih izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa pribasa mengatakan takapun kangkap dua ton keinginan dalam bahasa belahnya tubuh dada tanya selera sekian saja daripada Orang Indopet Channel saat kita berjumpa lagi bye bye selamat menikmati selamat menikmati